Halo teman-temanku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di musim kemarau ini tidak jadi halangan untuk berlibur di Aripekan Nah, kita lagi berada di kawasan wisata Gunung Bundar yang berada di wilayah kecamatan Pamijahan Dera ini menempati area yang kaya akan air tejun alami dan mendapatkan julukan 1001 air tejunnya Nah, salah satu air tejunnya yang menawan dan bening yaitu Curug Gualumut Ayo kita eksplor Curug Gualumut merupakan salah satu objek wisata yang berada di Gunung Bundar Pesona Curug ini terletak pada keunikan air tejunnya yang dikelilingi dengan tebing batu yang berlumut di samping itu aksesnya sangat mudah teman-teman dibandingkan dengan Curug lainnya tidak butuh tracking berlama-lama untuk menuju ke wisata ini objek wisata ini cocok untuk semua kalangan usia untuk mengunjungi Curug Gualumut ini perlu membayar dua tarif tiket ya tiket pertama adalah untuk masuk ke kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan tiket kedua merupakan tiket masuk resmi area curugnya yaitu sebesar 10.000 rupiah Curug Gualumut Endah lokasinya berdekatan dengan Curug Pasir Renyit dari atas ini terlihat ada sebuah jembatan bambu nah disitulah yang dinamakan wisata Curug Pasir Renyit tapi untuk akses menuju ke Curug Pasir Renyit harus keluar dulu dari Curug Gualumut ini cuaca saat ini sangat cerah tapi jangan khawatir teman-teman disini tidak akan terasa panas malah sebaliknya udara disini sangat sejuk dan terasa dingin mungkin disini masih banyak pepohonan yang rendang membuat Curug Gualumut ini terlindungi dari panasnya matahari nah ini pintu masuk TNGHS untuk menuju ke Curug Gualumut kita harus melalui pintu ini dan membayar seharga 15.000 per orang liburan di akhir pekan di musim kemarau panjang tempat ini sangatlah cocok nih teman-teman untuk melepas lelah dari rutinitas sehari-hari dan menghilangkan rasa nah kita lanjut lagi ke bagian yang ada air terjun nya nih teman-teman nah sebelum memasuki air terjun Curug Gualumut ini kita membayar seharga 10.000 per orang nah ini pintu masuk ke Curug Gualumut Curug Gualumut dibuka setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore apabila di gunung salak hujan dan di musim hujan Curug Gualumut ini akan ditutup karena limpahan air sungai dari atas akan membanjiri Curug ini dan akan membahayakan bagi para wisatawan dari sini kita sudah mulai mendengar suara derasnya air yang jatuh membuat hati dan pikiran menjadi senang dan tenang ternyata Curug Gualumut ini sesuai dengan namanya nih teman-teman Curug ini memiliki persona yang sangat cantik dan airnya jernih seperti kristal sampai bebatuan yang ada di dasar air kelihatan sangat bening dan bersih airnya pun juga terasa dingin disini kita diperbolehkan untuk berenang dan bermain air namun perlu diingat nih teman-teman untuk tidak berenang melebihi batas tali yang dipasang karena batas tersebut memberikan tanda bagian kolam yang dalamnya lebih dari 5 meter kalau sudah ketemu yang bening-bening seperti ini rasanya tidak mau pulang betah berlama-lama disini menurut kalian bagaimana nih pendapatnya silahkan tulis di kolom komentar ya curug buah lumut ini pancuran airnya seperti keluar dari goa yang berselimut lumut yang berwarna hijau menempel di bebatuan di bagian dalam airnya berwarna biru toska dan kondisi airnya yang cukup dingin membuatmu terasa menjadi relax dan sejuk di tempat ini juga ada musola dan toilet oh iya teman-teman disini masih banyak satu liar seperti monyet insyaallah aman asal jangan mengganggunya dalam perjalanan pulang rasanya kurang asik bila tidak mampir ke hutan pinus membayar lagi seharga 5 ribu teman-teman memasuki hutan pinus kita akan dimanjakan dengan udara yang sejuk serta pemandangan dan suasana hijau alami disini juga tersedia hamok pengunjung bisa berbaring santai menikmati sejuknya angin yang berhembus selain itu pengunjung juga bisa duduk santai bersama keluarga di saung-saung yang telah disediakan sambil menatap keindahan alam yang memukau oke teman-teman sampai disini dulu informasi yang saya sampaikan semoga video ini bisa menjadi referensi kalian untuk berlibur yang menyenangkan jangan lupa selalu memberi support kepada channel ajamkul dengan cara memberi like dan subscribe terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan ditunggu video berikutnya ya see you